Skandal pelecehan yang melibatkan PDD terus bergulir. Pengacara Tony Busby telah mengungkapkan bahwa ia mewakili 120 klien yang diduga telah menjadi korban termasuk 25 anak-anak. Berita ini menggemparkan publik dan memicu gelombang kecaman terhadap PDD. Industri hiburan pun turut terkena dampak dengan banyak pihak yang mengancam tindakan yang dilakukan oleh PDD. Kasus ini telah memicu banyak perdebatan mengenai budaya kekerasan seksual di industri hiburan dan pentingnya perlindungan bagi para korban. Tony Busby juga mengungkapkan bahwa seorang anak berusia 9 tahun diduga menjadi korban pelecehan di kantor Bad Boy Entertainment milik PDD. Anak tersebut diajak ke sana dengan iming-iming audisi untuk mendapatkan kontrak rekaman. Sayangnya, alih-alih mendapatkan kesempatan emas, anak itu justru mengalami tindakan yang sangat tidak pantas. Busby juga menyatakan bahwa kliennya yang berusia 15 tahun mengklip bahwa PDD dengan sengaja membawanya ke kota New York untuk menghadiri sebuah pesta. Menurut Busby, anak tersebut juga diduga dibius dan dilecehkan oleh PDD. Busby menambahkan bahwa dari 120 kliennya, terdapat 60 pria dan 60 wanita, dia mengatakan bahwa semua kliennya berencana untuk mengajukan gugatan perdata terhadap PDD. Ia berharap gugatan tersebut dapat diajukan dalam 30 hari ke depan. Busby memperkirakan bahwa selama proses ini, banyak pelaku lain yang akan terungkap. Dengan beberapa tindakan tersebut, diduga terjadi di kediaman pribadi para selebriti. Dia menambahkan bahwa nama-nama yang akan disebutkan nantinya akan mengejutkan banyak orang. Tony Busby juga dikenal di industri musik karena mewakili para korban PDD, mengumumkan bahwa ia akan mendampingi 50 korban tambahan yang mengalami kekerasan dan pelecehan oleh rapper tersebut. Dalam konferensi Pairs, Busby menyebutkan bahwa lebih dari 3.285 orang telah menghubungi kantornya dalam beberapa hari terakhir, mengklaim diri mereka sebagai korban kekerasan seksual oleh PDD. Busby juga menyampaikan bahwa setiap kisah yang diceritakan oleh para korban sangat menyayat hati dan memilukan. Ia menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang dikeluhkan itu terjadi di berbagai tempat, termasuk hotel, rumah pribadi, serta di Pesta Freakoff yang terkenal. Sementara itu, Erika Wolf, selaku kuasa hukum PDD, menyatakan dengan tegas bahwa kliennya tidak melakukan tindakan yang dituduhkan. Wolf optimis bahwa mereka dapat menghadirkan bukti-bukti yang kuat untuk meyakinkan pengadilan atas ketidakbersalahan PDD. Sebagai informasi, PDD ditangkap di Manhattan setelah Jaksa Federal mengumumkan dakwaan terhadapnya terkait tuduhan pemerasan dan perdagangan seks. Dalam dakwaan sepanjang 14 halaman, Jaksa menyatakan bahwa PDD mengoperasikan sebuah organisasi kriminal yang terlibat dalam berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!